Salam sukses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Muniril Channel Saya doakan Anda sehat, Anda sukses, Anda berhenti Pada kesempatan ini saya akan membagi men-share tentang Cara menghilangkan grogi dalam 10 menit dengan 2 cara Cara yang pertama dengan destroy the circle of fear Cara yang kedua dengan destroy the angle Apa itu destroy the circle of fear? Yaitu kita menghancurkan lingkaran ketakutan kita Yang kedua destroy the angle Kita menghancurkan cantolan atau jangkar yang berada di pikiran Destroy the circle of fear Merusak lingkaran ketakutan kita Apa yang perlu kita rusak dalam lingkaran ketakutan? Sebelumnya kita perlu tahu tempat-tempat yang menyebabkan seorang ketakutan dalam berbicara Seorang yang takut untuk diinterview Yang pertama adalah di atas panggung Yang kedua adalah di dalam ruangan Sekarang kita bicarakan tentang lingkaran ketakutan di atas panggung Kebanyakan terjadi atau sering terjadi pada umumnya adalah bagian tengah depan panggung Ini adalah lingkaran ketakutan yang paling utama yang sering terjadi sebagai seorang pembicara atau sebagai seorang orator Cara menghilangkan lingkaran ketakutan atau cara merusak lingkaran ketakutan di atas panggung Itu di bagian tengah atau di bagian tengah depan Yang pertama adalah datang sebelum kegiatan dimulai Apa tujuan datang sebelum kegiatan dimulai? Agar kita bisa melakukan visualisasi secara nyata Agar kita bisa meletakkan latihan kesedaran kita yang penuh terhadap panggung Agar kita bisa menguasai panggung secara keseluruhan Letaknya atau posisinya Cara memposisikan diri kita Kemudian cara yang paling nyaman Posisi yang nyaman Dan posisi yang membuat kita enak dalam saat berbicara Ini adalah tekniknya Jadi visualisasikan dalam keadaan relax Anda santai, Anda rasa nyaman di tempat tersebut Kemudian Anda visualisasikan Bahwa tempat yang bikin Anda takut Di tengah panggung atau bahkan area panggung secara keseluruhan Anda visualisasikan bahwa tempat tersebut adalah tempat yang terindah Yang pernah Anda rasakan Hadirkan tempat yang bikin Anda nyaman selama hidup Anda Hadirkan sesuatu rasa Sesuatu yang pernah Anda rasakan selama hidup Anda Yang bikin Anda bangga, yang bikin Anda pede Yang bikin Anda bahagia Hadirkan di tempat itu Kemudian niatkan untuk Anda meletakkan rasa bahagia Rasa nyaman, rasa pede yang luar biasa di tempat itu Selama beberapa hari Sebelum Anda melakukan kegiatan Itu yang pertama Yang kedua Anda bisa berjalan-jalan di seputaran panggung tersebut Anda membuat lingkaran di seluruh panggung Dan Anda niatkan seluruh lingkaran panggung tersebut Adalah lingkaran yang paling Anda senang Baik Anda hanya berjalan-jalan Baik pada saat Anda berbicara Baik di hadapan sepuluh orang, seratus orang, seribu orang, bahkan jutaan orang Apapun yang Anda hadapi mereka Ketika Anda berdiri di atas lingkaran tersebut Itu adalah lingkaran aman Anda Yang menyebabkan Anda lebih pintar saat berada di dalam lingkaran tersebut Yang menyebabkan Anda lebih enjoy pada saat berada di lingkaran tersebut Yang menyebabkan pikiran Anda lebih pening dan lebih cerdas Pada saat Anda berada dalam lingkaran tersebut Yang menyebabkan Anda lancar dan sangat lancar berbicara Pada saat Anda berada di lingkaran tersebut Buat lingkaran imajinasi Anda di atas panggung Jika Anda ragu Buat seluruh lingkaran di atas panggung Di atas panggung Anda jadikan satu lingkaran penuh Dan Anda masuk ke dalam lingkaran itu Anda niatkan Anda berada dalam lingkaran yang paling aman Selama beberapa hari ke depan Sampai pada saat Anda berbicara Itu destroy the circle of fear Bagaimana merusak rasa ketakutan Anda pada saat Anda berada di atas panggung Kita akan lanjutkan, kita akan merusak Lingkaran ketakutan kita berada di dalam ruangan Baik di atas panggung, dalam ruangan Maupun di ruangan pada saat kita di interview Sukses untuk Anda The circle of fear yang kedua adalah Pada saat kita di interview Atau di wawancarai oleh orang atau tim Pada saat kita melakukan interview Orang melakukan interview pada kita Dan pada saat kita melakukan ujian skripsi Atau ujian tesis Atau ujian Untuk disertasi kita Ada hal penting yang perlu diketahui Pada saat face to face Dengan penguji Atau interviewer Yang pertama adalah cara duduk kita Atau posisi duduk kita Cara duduk kita harus Bahu tegak lurus Posisi rileks Pengaturan nafas yang tepat Kemudian posisi duduk kita Harus sedikit bergeser ke kiri Dari orang yang menginterview kita Atau geser ke kanan dari posisi orang yang mewawancarai kita Kenapa demikian Ketika kita berhadapan lurus Satu garis dengan posisi yang melakukan interview pada kita Maka posisi energi kita akan terserap Habis dengan demikian Menyebabkan kita bisa gagal fokus Kita bisa kehabisan energi Kita bisa blank pada saat menyampaikan sesuatu yang kita sudah konsepkan sebelumnya Dan kita sudah siapkan Ini berhubungan dengan potensial energi Oleh area yang melakukan interview dengan kita yang diinterview Destroy the ankle Bagaimana kita bisa menghancurkan contolan kita Atau jangkar kita Atau contolan yang sudah tertancap kuat Di pikiran bawah sadar kita Apalagi contolan tersebut adalah contolan negatif Contolan menakutkan Contolan yang menyebabkan kita rendah diri Contolan yang menyebabkan kita rasa pede yang kurang Yang sangat tidak wajar Contolan-contolan tersebut ada Mungkin sejak kita lahir Sejak masa anak-anak Sejak masa sekolah Sejak masa kerja Bahkan sejak masa dewasa Atau bahkan sampai saat ini Itulah yang disebut dengan jangkar contolan atau ankle Bagaimana kita merusaknya Destroy the ankle Simak penjelasan berikut ini Destroy the ankle Pada saat kita Di wawan carai Dan pada saat kita berada di Atas Panggung Misalnya pada saat kita berbicara Rasa jantung berdegup keras Berdetak keras Kemudian fokus kita sudah mulai Berhalih Dan sudah mulai kacau Tidak fokus Kemudian segala sesuatu Yang kita sudah Rintis dalam pikiran kita Pikiran sadar kita Langsung lenyap Blank Tanpa Ada apa-apa yang kita harus Sampaikan sejenak Itulah Perlu merusak Cantolan negatif Kita Yang kedua Pada saat kita di interview Pada saat kita di wawan carai Sudah ada cantolan Rasa tidak pede Sudah ada cantolan Rasa kurang Pede Sudah ada cantolan Merasa bodoh Sudah ada cantolan Merasa tidak punya kekuatan Sudah ada cantolan Atau Engker yang sudah tertanam Di pikiran bawah Sadar kita Kalau kita bukan Pembicara yang baik Kalau kita bukan Seorang yang pintar Kalau kita bukan Seorang Yang hebat Dalam hal Menyampaikan argumen Dalam hal Menyampaikan konsep Bahkan Hal Menyampaikan Analisis Sesuatu Hal Cara Merusaknya Yang perlu kita ketahui Yang pertama Hal tersebut Anda bisa merusak Dengan Cara Visualisasi Atau dengan Cara Relaksasi Oke Pada saat Latihan Relaksasi Atau Visualisasi Relaksasi Ini Kita akan Latihan Pada akhir Sesi Ini Sehingga Apapun Yang menjadi Lingkaran Ketakutan Ketakutan Anda Bahkan Apapun Yang sudah Mencari Cantolan Anda Anda bisa Hilangkan Dalam Beberapa Menit Bahkan Anda bisa Menghapusnya Dalam Hitungan Menit Ini Simat Relaksasi Pada akhir Presentasi Atau materi Ini Simat Baik-baik Semoga Bisa Bermanfaat Buat Anda Ikuti Prosesnya Persiapkan Diri Anda Cari Tempat Yang Nyaman Yang Anda Tidak Terganggu Serta Akhir Kegiatan Untuk Menghilangkan Cantolan Pada Diri Anda Oke Sukses Untuk Anda Dan Simak Relaksasi Berikutnya Baik Pastikan Sekali Pesisi Seaman Mungkin Seaman Mungkin Selama Sesi Relaksasi Dan Visualisasi Agar Menghindari Gangguan Selama Proses Anda Berjalan Bila Perlu Tutup Pintu Cari Suasana Yang Aman Kemudian Sebelumnya Siapkan Air Hangat Agar Fokus Kita Fokus Anda Semakin Bagus Pada Saat Relaksasi Rasakan Senyaman Mungkin Suasana Di Setidarnya Dan Tidak Terganggu Selama Proses Ini Berjalan Baik Ketika Anda Sudah Siap Silahkan Duduk Di Tempat Yang Aman Bagus Sekali Diawali Dengan Niatkan Minta Perlindungan Kepada Tuhan Kepada Allah Agar Terhindar Dari Gangguan Gangguan Setan Maupun Sesuatu Yang Tidak Diinginkan Ini Adalah Awal Doa Kita Bagus Sekali Silahkan Pejamkan Mata Ataupun Bisa Membuka Mata Saja Sambil Fokus Pada Satu Titik Namun Sebaiknya Kita Tetap Fokus Dan Dalam Keadaan Mata Terpejam Sehingga Semakin Fokus Dan Semakin Fokus Bagus Sekarang Anda Serahkan Kendurkan Kepala Semakin Relax Diturunkan Ke Leher Duduk Ke Bahu Semakin Dikendurkan Darah Dan Perut Napa Seperti Biasa Semakin Relax Kaki Kaki dan Tangan Dikendurkan Sampai Ke Jari Jari Dan Telapak Kaki Maupun Telapak Tangan Oke Semuanya Dilemaskan Dari Kepala Sampai Kaki Sekali Lagi Dilemaskan Semua Semua Badan Badannya Mulai Dari Kepala Leher Turun Ke Bahu Rasa Lemasnya Diturunkan Ke Tangan Perut Dan Kaki Sampai Baik Anda Saat Ini Bisa Menghadirkan Sesuatu Yang Nyaman Sambil Tetap Menarik Nafas Yang Panjang Dari Hidung Dan Lepaskan Dari Mulut Sekali Lagi Tarik Nafas Yang Panjang Dari Hidung Dan Lepaskan Dari Mulut Baik Tarik Nafas Yang Panjang Dari Hidung Dan Lepaskan Dari Mulut Oke Sekarang Anda Sudah Semakin Rileks Niatkan Dalam Pikiran Anda Anda Semakin Rileks Semakin Santai Bahkan Saking Rileks Lepaskan Terasa Telapak Tangan Dan Telapak Kaki Sudah Mulai Angat Atau Sebeliknya Sudah Mulai Mendingin Terasa Saya Akan Ada Kesemutan Karena Semakin Rileks Itu Semakin Bagus Pertahankan Itu Dalam Hitungan 5 Sampai 1 Anda Akan Semakin Rileks 10 Kali Bahkan 100 Kali Lebih Santai Lebih Mengendurkan Badan Lebih Rileks Lebih Terasa Lemas Di Badan Badan Dan Silahkan Nikmati Itu 4 Semakin Santai Semakin Rileks 3 Semua Dalam Posisi Kendur Lemas Dan Santai Sekali 2 Semakin Rileks Dan Satu Ini Posisi Paling Rileks Anda Dan Pertahankan Pada Posisi Bagus Sekali Pertahankan Rasa Aman Anda Rasanya Menanda Rasa Senang Anda Rasa Rileks Anda Yang Sedalam Dalam Di Pertahankan Bagus Sekali Pada Sisi Pertama Ini Kita Akan Menghilangkan Lingkaran Ketakutan Kita Saat Kita Berada Di Panggung Maupun Pada Saat Kita Menel Lakukan Interview Yang Pertama Hadirkan Seorang Pembicara Yang Pernah Anda Lihat Pernah Anda Dengar Pernah Anda Saksikan Yang Anda Kagumi Sekali Lagi Hadirkan Seorang Pembicara Yang Hebat Yang Pernah Anda Lihat Yang Pernah Anda Dengar Yang Pernah Anda Kagumi Pembicara Yang Hebat Di Versi Anda Hadirkan Sedetail Mungkin Dalam Diri Anda Sedetail Mungkin Dalam Diri Anda Di Hadapan Anda Seakan Seakan Pembicara Hebat Tersebut Ada Di Hadapan Anda Ngobrol Dengan Anda Dengarkan Suaranya Hadirkan Gambarnya Sedetail Mungkin Dengarkan Suaranya Senyata Mungkin Bagus Sekali Jika Anda Ingin Suaranya Didekatkan Lebih Dekatkan Lagi Suaranya Sedetail Mungkin Jika Anda Lihat Wajahnya Terus Akan Anda Menonton Filmnya Dekatkan Sedetekat Mungkin Dimana Titik Nyaman Itulah Anda Pertahankan Sekarang Bayangkan Anda Masuk Kedalam Diri Pembicara Tersebut Sekali Lagi Anda Masuk Kedalam Diri Seorang Pembicara Yang Hebat Tersebut Dan Luapkan Emosi Anda Luapkan Kecerdasan Anda Seperti Pintarnya Pembicara Yang Anda Gagumi Sekarang Bayangkan Anda Berbicara Hebat Anda Berbicara Yang Luar Biasa Di Hadapan Puluhan Orang Ratusan Orang Bahkan Jutaan Dan Puluhan Juta Orang Anda Ditonton Oleh Banyak Orang Dengan Santainya Anda Mengungkapkan Kata-kata Anda Dengan Santainya Kata-kata Anda Mengalir Dengan Deras Dan Lancar Sekali Lakukan Itu Sedetail Mungkin Dalam Imajinasi Anda Bagus Sekali Sekali Lagi Anda Adalah Adalah Pembicara Pembicara Hebat Pembicara Yang Luar Biasa Di Hadapan Siapapun Dan Dimana Tempat Anda Adalah Seorang Pembicara Yang Hebat Dan Sekarang Masih Berada Dalam Diri Pembicara Yang Hebat Bagus Dimanapun Tempatnya Anda Akan Tetap Hebat Anda Adalah Seorang Pembicara Yang Hebat Yang Punya Kapasitas Sama Yang Punya Kemampuan Yang Sama Dan Mempunyai Cara Bicara Dan Harismatik Yang Sama Diri Anda Adalah Pembicara Yang Hebat Sekarang Dan Selama Lamanya Bentukkan Satu Simbol Misalnya Simbol Genggaman Simbol Dalam Jari Atau Simbol Ketukan Di Saat Anda Merasa Anda Adalah Pembicara Yang Hebat Di Saat Puncaknya Anda Merasa Tentukan Satu Simbol Dan Simbol Ini Anda Niatkan Untuk Tanamkan Kedalam Diri Anda Entah Itu Simbol Love Simbol Satu Jari Simbol Ketukan Terserah Anda Tentukan Satu Simbol Sebagai Jangkar Baik Anda Jangkar Positif Anda Untuk Gantikan Anchoring Atau Jangkar Negatif Anda Sudah Tentukan Simbol Silahkan Rasakan Lagi Anda Adalah Pembicara Yang Hebat Sekarang Berbicara Di Hadapan Jutaan Orang Dengan Orang Memberi Applause Kepada Anda Dan Anda Bangga Sekali Sangat Bangga Sangat Nyaman Dan Di Tingkatan Rasa Hebat Yang Tertinggi Inilah Anda Memasang Simbol Berupa Ketukan Ataupun Simbol Love Dan Terserah Anda Dan Simbol Ini Anda Akan Ingat Selama Lamanya Di Saat Anda Berbicara Di Saat Anda Di Hadapan Public Ketika Timbul Rasa Takut Maka Anda Timbulkan Simbol Ini Dan Anda Akan Kembali Seperti Pembicara Yang Hebat Inilah Yang Disebut Dengan Anchoring Positif Kita Hancurkan Jangkar Negatif Dan Kita Ganti Dengan Jangkar Positif Tanamkan Lagi Sekali Lagi Munculkan Diri Anda Sebagai Pembicara Yang Hebat Di Saat Puncak Rasa Rasa Hebat Anda Langsung Buat Simbol Dan Anda Ingat Selama Lamanya Dan Ini Bisa Digunakan Simbol Ini Kapan Pun Anda Ingin Menggunakannya Oke Itu Adalah Teknik Merusak Pola Negatif Yang Lama Atau Anchoring Untuk Kembali Pola Positif Sukses Untuk Anda Dan Kita Masuk Kepada Sesi Selanjutnya Yaitu Seksi Membuat Lingkaran Baik Pada Sesi Kedua Ini Kita Akan Lakukan Visualisasi Untuk Merusak Lingkaran Ketakutan Kita Circle Of Fear Oke Silahkan Tetap Relax Semakin Santai Semakin Relax Pertahankan Posisi Relax Anda Seperti Pada Sesi Sebelumnya Visualisasikan Atau Hadirkan Seakan Akan Anda Menonton Film Anda Sementara Berada Di Dalam Panggung Baik Di Luar Ruangan Maupun Di Dalam Ruangan Atau Hadirkan Seakan Akan Anda Di Interview Siapapun Kemudian Imajinasikan Lingkaran Ketakutan Anda Hadirkan Rasa Takut Anda Yang Sedetail Mungkin Saat Anda Berada Di Atas Panggung Seperti Detak Jantung Semakin Semakin Keras Keringat Dingin Kaki Kaki Dan Telapak Tangan Mulai Mendingin Atau Hangat Wajah Menebal Kulit Wajah Terasa Dingin Atau Hangat Silakan Hadirkan Hadirkan Secara Keseluruhan Rasa Ketakutan Yang Negatif Tersebut Hadirkan Sedetail Mungkin Bagus Sekali Semakin Dihadirkan Semakin Nyata Semakin Bagus Kita Menghilangkan Oke Rasa Takut Anda Rasa Grogop Anda Rasa Grogi Anda Rasa Nervous Anda Anda Hadirkan Sedetail Mungkin Lebih Bagus Cukup Sekarang Rasa Grogi Anda Rasa Takut Anda Rasa Nervous Anda Detak Jantung Yang Berdebat Di Saat Anda Berada Di Panggung Di Saat Anda Berbicara Di Adap Orang Banyak Di Saat Anda Berada Di Interview Atau Saat Anda Di Wawancarai Apapun Kondisi Negatif Anda Silakan Anda Jadikan Sebagai Sebuah Benda Entah Itu Benda Apa Saja Jadikan Sebagai Benda Kumpulkan Semua Rasa Yang Negatif Itu Sebagai Satu Benda Yang Nanti Kita Hancurkan Kita Lemparkan Atau Kita Tenggelamkan Oke Bagus Hadirkan Semua Rasa Takur Terseburuki Rasa Lemas Saat Berbicara Bahkan Keringat Dingin Rasa Hangat Panas Tidak Kerkuruan Silakan Hadirkan Semuanya Rasanya Dihadirkan Semakin Rasa Dihadirkan Senyata Mungkin Semakin Bagus Kemudian Jadikan Sebuah Benda Sekali Lagi Semua Rasa Yang Negatif Tersebut Dijadikan Sebuah Benda Dan Silakan Diletakkan Di Hadapan Anda Oke Sekali Lagi Jadikan Sebuah Benda Apa Saja Terserah Anda Yang Nanti Akan Dihancurkan Didenggelamkan Atau Dikilas Dihancurkan Oke Kumpulkan Kumpulkan Imajin Jadikan Sebagai Sebuah Benda Dikumpulkan Di hadapan Depan Anda Entah Tumpukannya Semakin Padat Atau Semakin Besar Terserah Anda Semakin Ditumpuk Semakin Ditumpuk Oke Semua Rasa Negatif Tersebut Dengan Emosional Anda Silakan Menggilas Atau Anda Menenggelamkannya Atau Anda Melemparkan Sejauh Mungkin Dan Niapkan Tidak Akan Pernah Kembali Lagi Kedalam Diri Anda Satu Jika Bebas Bebas Dari Rasa Terfols Bebas Dari Jantung Berdetak Ketika Berbicara Bebas Dari Rasa Grogi Anda Sudah Bebas Semuanya Rasakan Anda Bebas Sekali Sekali Rasakan Senyata Senyata Mungkin Anda Bebas Tarik Napas Yang Dalam Lepaskan Tarik Napas Dari Hidung Lepaskan Dari Mulut Bagus Sekali Oke Sekarang Hilangkan Lingkaran Ketakutan Dan Anda Bersihkan Lagi Imajinasikan Dimanapun Tempat Anda Berbicara Dimanapun Suasana Anda Berbicara Dan Dihadapan Siapapun Anda Berbicara Anda Buat Lingkaran Imajinasinya Buat Satu Lingkaran Dimanapun Tempat Di Panggung Di Ruangan Di Hadapan Siapapun Dan Ketika Anda Berbicara Anda Hadirkan Lingkaran Nyaman Tersebut Lingkaran Ini Lingkaran Nyaman Karena Lingkaran Yang Rusak Anda Sudah Rusak Lingkaran Takut Anda Sudah Rusakan Dan Sekarang Buat Lingkaran Yang Hebat Lingkaran Yang Nyaman Lingkaran Yang Lancar Ketika Anda Berbicara Lingkaran Yang Enjoy Silahkan Buat Lingkarannya Dan Warna Terserah Anda Sesuai Dengan Kesukaan Anda Lingkaran Tersebut Anda Niatkan Ini Adalah Lingkaran Aman Saya Oke Bagus Sekali Lingkaran Ini Di Saat Anda Berbicara Di Saat Anda Berada Di Panggung Saat Anda Berada Di Interview Sekalipun Terhadap Siapapun Dimanapun Tempatnya Jika Anda Timbul Grogi Jika Anda Timbul Jantung Mulai Berdetuk Anda Mulai Rasa Takut Silahkan Imajinasikan Dalam Satu Sampai Dua Menit Masuk Dalam Lingkaran Ini Dan Selama Anda Bergerak Berbicara Lingkaran Anda Tetap Berada Dalam Lingkaran Nyaman Tersebut Lingkaran Terindah Anda Tersebut Bagus Sekali Sekarang Lingkaran Takut Anda Sudah Hilang Lingkaran Lingkaran Nyaman Anda Sudah Buat Dan Selamanya Akan Tetap Berada Pada Lingkaran Nyaman Tersebut Di Saat Anda Membutuhkan Kapanpun Anda Membutuhkan Tinggal Anda Memanggilnya Dalam Imajinasi Anda Sukses Untuk Anda Silahkan Latihan Berulang Semakin Terlatih Semakin Bagus Semakin Tajam Thank you Sukses Untuk Anda Tersebut 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 Tersebut